Halo bro jumpa lagi di IPM motor bro disini saya membagi tutorial bro ini motor vario 150 atau 125 ini ngembun mati total akibat ngembun atau mati total disini saya akan memberi tutorial dan cara mengatasi dan cara memperbaikinya disini nanti saya bersingkat biar lebih cepat biar enggak jenuh kita percepat aja pembongkaran dan cara mengatasinya ibu kita lanjutkan aja ke langsung ke pembongkaran aja Bro kita bersingkat nah ini sudah kita lepas aja bro kalau banyak kita lepas kita tinggal buka kayak gini bro untuk mempersingkat waktu nah kita bongkar kayak gini kita lepas semua ini kita lepas kayak gini bro kita bersihkan semua biar kembun atau air itu hilang jadi untuk mengatasi kembun kita bongkar semua aja Bro kita bongkar full kita lepas satu persatu kayak gini disini banyak airnya Bro jadi kita harus bersihkan air-air ini masuk lewat sini Bro nanti setelah kita bersihkan kita lepas ini dulu aja Bro kita lepas ini pengunci ini kita lepas ini kita kita tarik aja kita tarik aja gini Bro ini pengunci untuk melepas bagian PCB ini Bro disini juga ada bagian sini tadi kita melepasnya secara bersamaan Bro ini kita kayak gini kayak cepet gini kita lepas dulu setelah ini lepas semua kanan kiri sama yang sini kita tinggal tarik sama yang sini dilepas juga kita tinggal tarik aja Bro ini bagian ini hati-hati karena sangat kecil-kecil bagian sini nih ini ke bagian dan LCD tinggal kita lepas kayak gini jadi untuk pelepasan harus hati-hati karena bagian ini Bro ini sangat lembut sekali Bro yang menancap ini sangat lembut sekali jadi kita harus perlu ekstra hati-hati itu masuk di sini jadi terlalu kecil-kecil atau lembut kayak gini setelah itu kita bersihkan pakai kompresor bisa kita jemur bisa atau kita panasin pakai air dryer juga bisa bro airnya itu nanti kita cek di akhir nanti sempurna apa enggak atau mengatasi sepeda blank atau sepeda ngembun tuh ikuti terus jangan di skip bapaknya nanti tahu ini kita bersihkan terus semua loh loh pokoknya jangan sampai ada air sedikit pun atau kembun bagian IC ini yang penting nama bagian LCD ini harus kita bersihkan semua nanti itu mempersingkat kita langsung aja ke pengecekan akhir aja Bro itu mempersingkat waktu normal atau enggaknya yang intinya ini harus dibersihkan semua ke kita lanjut aja Bro kita bersihkan waktu yang penting sudah dibersihkan bersih kita bersingkat waktu aja lanjut Bro nah ini ini setelah kita pasang itu normal kan ya kontak on itu akan normal semua jadi untuk ini sepeda jam dan oli itu kita setting lagi nanti sudah sempurna jadi kita itu tinggal membersihkan aja Bro kita bersihkan airnya jadi akan normal semua Oke Bro semoga bermanfaat matur sepuluh selamat menikmati